Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan dengan saya Ariska Satyani Susanti, NPM 19103035 dari kelas 1 Pendidikan IPA Universitas Tidara Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gerak benda pada bidang licin dan gerak benda pada bidang kasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gerak benda pada bidang licin. Yang pertama, set X0. Set X0 ini berada di posisi min 195 dan Y0-nya berada di posisi min 80. Untuk F atau gayanya yaitu 40 N dan masa dari benda tersebut yaitu 2 kg. Jadi, untuk percepatannya atau A-nya yaitu A sama dengan F dibagi M. Untuk T-nya sama dengan 0 dan kecepatan awalnya, saya memberikan kecepatan 10 meter persekon. Pada gerak benda bidang licin, terdapat variabel XT dan XY. Variabel XT-nya yaitu memiliki rumus XT sama dengan X0 plus V0 dikalikan T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Untuk YT-nya yaitu di posisi Y atau konstan di posisi min 80. Untuk perubahan waktunya yaitu 0,2. Berikut simulasi gerak benda pada bidang licin. Bisa perhatikan kotak susu berikut. Nah, mati titik-titik berikut ya. Nah, pada posisi awal atau bergerakan awal, titik-titik ini rapat dan semakin ke kanan, titik-titiknya semakin renggang. Jarak antar titik ke titik ini memiliki waktu yang sama yaitu 0,2. Jadi, disini kecepatannya lebih cepat gitu. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan menaik gerak benda pada bidang kasar. Sama seperti yang ada pada gerak benda pada bidang licin ya. Variablenya masih sama, namun ada beberapa tambahan variable. Yang pertama, X0-nya berada di posisi min 194 dan Y0-nya ada di posisi min 68. Bisa di X0 dan Y0 ini didapat dari posisi ini. Ini posisi berada di sini dan ada di titik koordinat ini maksudnya. Untuk masa dan gayanya masih sama pada gerak licin. Gayanya yaitu 40 N dan masanya sendiri yaitu 2 kg. Untuk T-nya juga masih sama, yaitu sama dengan 0. Namun, pada gerak benda pada bidang kasar ini terdapat variabel percepatan gravitasi, koefisien gesek atau mu K, dan FK atau gaya gesek. Untuk percepatan gravitasinya sendiri yaitu sebesar 9,8 meter sekon kuadrat. Untuk kecepatan awalnya masih sama, yaitu 10 meter per sekon. Dan untuk mu K atau koefisien geseknya yaitu sebesar 0,4. Sehingga gaya geseknya dapat diperoleh rumus FK sama dengan mu K dikalikan N dikalikan G. Untuk percepatannya sendiri yaitu A sama dengan F dikalikan K dibagi M. Sama seperti yang ada pada gerak benda pada bidang licin. XT dan YT-nya masih sama, rumusnya masih sama, yaitu XT sama dengan X0 ditambah dengan F0 kali T ditambah dengan setengah kali AT kuadrat. Untuk YT-nya sendiri yaitu konstan atau pada posisi Y yaitu min 68. Dan untuk perubahan waktunya sama pada gerak benda pada bidang licin tadi, yaitu 0,2. Perhatikan gerak benda berikut ya. Dapat dilihat di sini bahwa titik-titik benda di sini awalnya memang rapat, namun semakin ke sini kan semakin renggang. Namun jarak titik-titik ini lebih renggang dibandingkan dengan gerak benda pada bidang licin. Bisa diperhatikan. Nah, di sini dapat dilihat, ini lebih renggang ya daripada bidang licin ini. Nah, ini dikarenakan pada bidang pasar terdapat hambatan. Hambatannya itu berupa gaya gesek. Nah, karena ada gaya gesek tersebut, maka waktu yang diperlukan untuk benda bergerak dari titik sini atau dari kiri ke titik sini, itu akan semakin lama, maka jarak titiknya ini semakin renggang begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.